Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fredy Sudaryanto Di channel youtube ya Fredy Sudaryanto Spot Masih seputar kasus Jalan-jalan subang Baik, pagi ini saya akan coba Amin Tetapi seperti biasa Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat Yang sudah subscribe dan menonton di channel youtube saya Semoga kebaikannya dibalas Allah SWT dengan risiko yang banyak Barokat dan berlipah Amin Kita doakan sama-sama Saudara-saudara kita Dan juga kita doakan Almarhumah Ibu Tuti dan Amelia Kita support terus kepolisian Indonesia Hari ini saya ditemani oleh Suara Kongkorongo Sahabat saya Biar ada Bikson ya Biksonnya Kongkorongo aja dulu Baik, materi pagi ini adalah Pada saat saya Melakukan suatu kesalahan Ya Katakanlah kesalahan itu Saya pernah marah-marah Dalam suatu kejadian Marah-marah besar Marah-marah besar Terhadap seseorang Akibat daripada Saya komplain Terhadap Barang yang saya beli Saya beli barang Minta dikirim jam 12 Tetapi baru Datang jam 3 sore Waktu itu saya Memengerjakan Bikin keramik Atau beli keramik Kemudian Saya minta Supaya jam 12 itu Datang Karena tukang sudah siap Jam 3 baru datang Akhirnya pada saat itu Emosi saya Bergejolak Dan saya marah-marah Saya pihak telepon Saya marah-marah Kenapa belum dikirim juga Ya udahlah Pokoknya kalian namanya Orang mudah marah Emosional Bergejolak Bergejolak Pikiran pada Jantung berdebar Aliran-aliran Yang tidak enak itu Kedengar sama tetangga Akhirnya sudah marah-marah Begitu kan Nah Pada saat Si tukangnya datang Jam 3 itu Kemudian Dengan Dada tinggi Saya marah juga Disitu Dia menjelaskan Pak Gunten Maaf-maaf Jalur yang menuju Bapak Terhambat Terhambat oleh Macet Karena di Cibangi Ada konser Noah Di Brigib Ada konser Noah Sehingga Disana Padat Tiba-tiba Akhirnya setelah Mendengarkan itu Saya jadi Menyesal Oh kenapa Tadi saya harus Marah-marah Ya Padahal betul Itu Betul dikirimnya Masih gitu Tapi karena Pacetnya total Tidak bergerak Sehingga Pengiriman terlambat Nah Saya merasakan Penyesalan Dalam diri saya Yang begitu besar Karena sudah Memarahi Orang Nah Saya hanya Membayangkan Saja Dengan Kasus Subang Ini Orang Yang sudah Melakukan Aksekusinya Apakah Mereka Punya Perasaan Yang sama Mereka Menyesal Setelah Melakukannya Dengan Peristiwa Kecil yang Salami Aja Saya sudah Menyesal Saya Membayangkan Apakah Dengan Peristiwa Besar Ini Mereka Menyesal Atau Tidak Pertanyaannya Berbeda Dengan Saya Kalau Saya Kasus Kesil Kalau Ini Kasus Kasus Besar Apakah Mereka Ada Penyesalan Tapi Bukan Hanya Penyesal Barangkali Tetapi Adakah Diantara Mereka Yang Punya Rasa Takut Takut Yang Berlebihan Ya Itu Pasti Kecuali Kalau Dia Memang Seorang Pemain Atau Pembunuh Bayaran Mungkin Buat Dia Tidak Jadi Masalah Tetapi Kalau Orang Biasa Yang Sudah Saya Yakin 100% Dia Pasti Punya Rasa Takut Yang Berkepanjangan Ya Punya Rasa Takut Punya Rasa Apa Ya Punya Rasa Khawatir Dan Hidupnya Pasti Tidak Akan Tenau Kalau Dia Bukan Pemain Kalau Dia Biasa Kemudian Dia Mengeksekusi Bayangkan Dengan Eksekusi Yang Dilakukan Begitu Sadis Kita Lalu Kita Lihat Daripada Kondisi Korban Kondisi Armah Begitu Sadis Si Pelaku Melakukan Eksekusinya Masya Allah Begitu Sadis Sekali Dengan Keadaan Muka Di Wajah Almarhumah Sangat Luar Biasa Sadis Saya Yakin Pelaku Ini Akan Terus Dibayang Bayangi Akan Terus Dibayang Bayangi Akan Terus Dihantui Rasa Takut Terbayang Tidak Bisa Tidur Mau Tidur Juga Nggak Bisa Itu Akan Terus Dibayang Dan Itu Adalah Cara Tuhan Untuk Bisa Mengungkap Kasus Ini Bisa Saja Diberikan Rasa Takut Yang Berlebihan Kepada Dia Sebagai Pelaku Karena Tuhan Punya Cara Lain Untuk Bisa Mengungkap Kasus Ini Manusia Mungkin Tidak Terpikir Bagaimana Kasus Ini Bisa Terungkap Dengan Walaupun Mereka Misalkan Bekerjasama Dan lain Sebagainya Untuk Mencoba Untuk Tidak Terungkap Kasus Ini Tapi Ingat Bahwa Keadilan Almarhumat Itu Tuhan Tidak Rela Melihat Manusia Dihabisi Oleh manusia Lain Karena Ini Termasuk Dosa Besar Menghabisinya Ini Termasuk Salah Satu Dosa Besar Apakah Tuhan Akan Diam Saja Dengan Hal Ini Saya Yakin Insyaallah Tuhan Tidak Akan Diam Dengan Apa Yang Dibat Tuhan Akan Memberikan Jalan Pasti Dibuat Bisa Saja Dibuat Hatinya Terus Gelisah Terus Stres Gak Bisa Makan Gak Bisa Minum Maksudnya Perasaannya Terus Tertekan Terus Stres Dibayang-bayang Tadi Rasa Ketakutan Dihantui Rasa Takut Mau Tidur Terus Rasa Takut Pasti Ada Kanda Terbayang Dia Akan Membayangi Bagaimana Dia Mengeksekusi Daripada Korban Dimana Korban Yang Begitu Kita Lihat Masya Allah Saya Tidak Kuat Itu Kalau Membayangkan Bagaimana Keadaan Korban Yang Disebutkan Selatu Media Nah Itulah Saya Yakin Bahwa Mereka Akan Terbatas Dari Segi Aktivitas Aktivitas Akan Terbatas Pergerakan Dia Akan Terbatas Kecuali Sekali Kalau Dia Adalah Pemain Kalau Bukan Pemain Pasti Dia Akan Terbatas Bisa Saja Penampakannya Bisa Senyum Senyum Ketawa Ketawa Tapi Belum Itu Juga Pikiran Dan Hatinya Karena Ini Adalah Hukum Yang Sebab Akibat Atau Hukum Karma Ini Hukum Hukum Sang Pemerasa Tidak Bisa Lagi Mengelak Kalau Tuhan Sudah Berbicara Kalau Tuhan Sudah Berkandang Maka Semua Bisa Dijadikan Kasus Ini Bisa Cepat Terungkap Kita Yakini Saja Tidak Ada Kekuatan Yang Bisa Menghambat Daripada Kekuasaan Tuhan Bakalnya Itu Kita Doakan Terus Kita Berdoa Kita Berdoa Tuhan Tidak Akan Mendiamkan Doa Kita Doa Doa Yang Betul Ikhlas Doa Yang Betul Ikhlas Untuk Keadilan Korban Keadilan Almarhumah Doa Doa Kita Ada Doa Yang Penuh Ikhlas Doa Kita Doa Yang Betul Terhujam Terhujam Ke hati Ini Agar Segera Terungkap Kasus Ini Insyaallah Doa Kita Akan Tebus Kelami Dan Tuhan Akan Memberikan Siapa Pelaku Yang Sebenarnya Semoga Semoga Ayo Terus Jangan Henti Hentinya Kita Berdoa Kalau Umat Islam Ayo Selesai Sholat Berdoa Selesai Sholat Berdoa Umat Islam Silahkan Umat Umat Yang Lainnya Berdoa Juga Saya Yakin Semua Masyarakat Ini Pasti Mendoakan Karena Memang Kedua Almarhumah Ini Betul Betul Dihabisi Secara Sadis Dan Kita Tidak Relah Melihat Ini Semua Sekali Lagi Kita Yakin Kasus Ini Akan Terungkap Berikan Kepada Mereka Pelaku Supaya Mereka Terus Diberikan Presur Was Stress Dan Demikian Materi Pagi Saya Ditemani Oleh Teman Sayang Tadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh